Hai Udah Bang bisa ya Oh ya udah jalan kayak ini sama nunggu yang lain mungkin khos dulu dari tadi itu saya bangun cantik dalam aku jam 3 ketiduran lagi anjir-anjir asem maaf-maaf Aduh ini ini juga masih dingilung ini ini ada yang masuk silahkan teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan boleh saya mau bahas sedikit tentang git disini dan GitHub ya git dan GitHub apa bedanya git dan GitHub teman-teman pasti nggak asing dong dari library misalnya ke GitHub ada banyak macem-macem nah di git itu adalah software dia bentuknya software fungsinya untuk mencatat perubahan-perubahan yang ada di software tersebut misalnya kita bikin kode program hari ini mengedit bagian sensor besok mengedit lagi tambahin sensor lagi besoknya lagi tambahin actuator nah dengan menggunakan git ini kita bisa tahu kode programnya sudah berubah itu mana saja dan kita bisa meletakkan versi-versinya kode program yang hari ini ini versi satu kode program yang besok itu versi dua kode program yang besok lagi itu versi tiga dan seterusnya nah itu kita gunakan git salah satu penyedia layanan git itu adalah GitHub dengan GitHub ini teman-teman bisa menghosting source code yang teman-teman buat jadi reponya dia mungkin sedikit praktik mengenai GitHub mengenai penggunaan Git ya kalau masuk ke githubnya github.com ada banyak sekali hosting selain GitHub ada Bitbucket ada macam-macam hanya yang paling terkenal memang adalah GitHub yang paling terkenal ya teman-teman disini nanti bisa daftar di githubnya kalau teman-teman punya tim bisa semua timnya menggunakan github jadi kolaborasi katakanlah kita punya teman namanya Budi sama Jono bertiga nih dengan kita Budi mengerjain sensor Jono mengerjain akuatornya kita mengerjain bagian IoT-nya di programmingnya misalnya seperti itu nah ketika semua tim itu sudah menyelesaikan tugasnya bikin kode program masing-masing dengan menggunakan git ini kita bisa merge disatukan kode program itu fungsinya git seperti itu jadi untuk kolaborasi dan setelah itu juga tadi saya akan menampaikan di git ini kita bisa melakukan control version Jono mengerjakan sensor tadi cuma satu sensor kita beri versi satu kemudian tambahkan dua sensor kita beri versi dua kita coba praktek sedikit menggunakan github ini teman-teman silahkan daftar dulu atau sign in setelah daftar kita buat repository di githubnya apa fungsi repository ini repository itu lumbungnya tempat kode program kita disimpan satu proyek kita disimpan disitu kalau teman-teman lihat disini saya sudah banyak repository beberapa ada yang publish dan beberapa ada yang private contohnya di Nusabot absensi ini publish teman-teman bisa download dan kalau kita lihat di absensi ini pada programnya yang ada disini teman-teman jangan bisa download dalam bentuk zip dan disini ada versi yang sudah rilisnya jadi teman-teman bisa download versi yang rilisnya kemudian run disitu di komputer masing-masing oke kemudian disini juga ada readminya teman-teman bisa baca bla 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 dan inilah kode program dari proyek di no support objects. Itu salah satu. Sekarang kita akan coba bikin proyek sendiri. Kita bikin satu new project, new repository. Karena kita ingin membuat proyek untuk mengukur kelembaban tanah. Mengukur kelembaban tanah. Dia akan mengecek. Depository sudah ada belum? Kalau belum ada, maka kita bisa pakai checklist. Kemudian kita bisa isi description-nya. Ini opsional, bebas. Mau isi description apapun. Saya coba isi description-nya proyek Duino untuk mengukur. Seperti itu, katakanlah. Kemudian teman-teman bisa pilih private atau public. Kalau public, siapapun bisa melihat proyek kita. Source code-nya kita publish. Kalau private, hanya kita saja yang bisa melihat source code-nya dan orang-orang yang kita invite. Seperti itu. Saya pilih public. Ini teman-teman bisa buka di repo yang sudah dibuatnya. Saya pilih public di sini. Dan ini initialize-nya teman-teman bisa abaikan dulu untuk sekarang. Ada license, git ignore, dan read me. Read me itu yang ini di bawah. Ini read me. Ini read me sampai bawah. Tentang deskripsi lebih detailnya dari proyek tersebut. Terserah kita mau nulis apa saja di situ. Kemudian yang license. Ini tentang license dari software kita. Kita bisa pilih ini license-nya mau menggunakan apa. Ada general public license dan lain-lain. Seperti itu. kita coba buat license-nya menggunakan MIT. Kemudian create repository. repository. Oke, sudah dibuat repository-nya di sini. Selanjutnya kita bisa langsung membuat kode programnya. Kita coba menggunakan Arduino untuk membuat kode programnya. Kemudian nanti akan dimasukkan ke repository. membuat repository. Memgunakan perintah git untuk saja ya. Reposinya sudah ada. Ini nama reponya. Teman-teman bisa buka di sini repository-nya. dan jangan lupa teman-teman yang punya pertanyaan untuk didiskusikan silahkan. nanti akan saya dari Wiko coba jawab. Oke, sambil menggunakan. Aduh ini banyak dibuat. Sama juga dia buka. poin. Oke, kita sudah punya Arduino ya. Arduino ID ya. Tadi proyeknya untuk pengukur kelembaban tanah. Katakanlah kita hanya menggunakan satu sensor saja, yaitu sensor kelembaban tanah. Kita pasang di pin analog 0 gitu ya. Dan kita akan menggunakan komunikasi serial. Di loop-nya. yang membahaskan kata bantana setiap 1 butit. Kita pasang. dengan nama kelembaban kita sudah set tadi folder kita sudah taruh di folder Arduino Arduino kelembaban tanah seperti ini ada kelembaban tanah.ino kita mau masukkan folder ini ke sini kita bisa tambahkan add file disini upload teman-teman nanti bisa drag and drop foldernya jadi foldernya tadi yang kelembaban tanah teman-teman drag dan drop disini dia akan upload oke setelah di upload kita bisa memberikan komentar katakanlah seperti itu sebenarnya ini pesannya ini pesan ya pesan upload itu apa initial upload misalnya seperti itu dan langsung commit change ini teman-teman bisa langsung melihat kode programnya sudah ada di repository repository ya masih loading ya ini dia repositorynya seperti yang teman-teman lihat sudah ada folder kelembaban tanah disini dan di dalam folder kelembaban tanah tersebut ada file kelembaban tanah seperti itu nanti kita bisa edit file tersebut dan kita bisa memberikan sampai jumpa di video sampai jumpa di video Terima kasih. Terima kasih. Terhapus ceritanya, foldernya. Contohnya folder terhapus, proyek kita hilang. Ceritanya seperti itu. Tapi sebentar ya, proyek kita masih ada di GitHub. Nanti kita bisa clone proyek tersebut. Oke, foldernya tidak ada. Saya masuk ke dokumen, bikin folder baru. Seperti itu. Foldernya kosong di sini. Kita akan gunakan gitnya. Gitnya. Kalau teman-teman menggunakan git, bisa mendownload git scm. Git scm.com. Silahkan install gitnya di komputer teman-teman. Nah, di sini saya sudah install gitnya. Kita bisa aksesnya dari CLI, command line. Tadi nama reponnya adalah pengukur kelembaban tanah. Di kode di sini, teman-teman bisa klik salin URL-nya. Copy jadi ini. Kemudian, kembali lagi ke tadi, terminal CLI-nya. Kita gunakan perintah git clone. Seperti itu. Git clone dan URL tadi yang sudah kita copy. Enter. Dia akan melakukan cloning. Dan seperti teman-teman lihat, pengukur kelembaban tanah ada di sini. Jadi, kita tidak perlu khawatir, proyek kita hilang. Bahkan, kita edit di sini. Kita coba edit. Nanti, ketika di edit, dengan menggunakan edit hub ini, teman-teman bisa melihat perubahan-perubahan filenya. Versi-versi yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, masih loading dia. Kita buka Windows-nya. Kita tunggu dulu. mek inside. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Ini kode program yang sudah kita buat tadi Sekarang katakanlah kita menggunakan 2 sensor Di analog 0 Dan 1 sensor lagi Di analog 1 Katakanlah seperti itu Kita save Kemudian pasti ada perubahan Karena ada perubahan di sini Di kode program yang kita buat Kita akan Kita akan posting lagi ke sini Ke githubnya Kode program yang sudah kita ubah Get add File yang sudah diubah Kita bisa gunakan bintang Artinya semua file yang sudah berubah Kita akan masukkan ke github Enter Oh sorry Ada di Sini berarti Kita gunakan github Seperti itu Setelah itu kita bisa langsung Membuat pesannya Pesannya yang ingin kita tampilkan Atau kita berikan ke perubahan yang ini Kalau tadi kan kelebahan tanah Kita berikan pesan Initial upload Seperti itu Kita akan berikan pesan Menambah sensor Menambah sensor Kalau tadi di kode programnya Ada dua sensor yang tadinya hanya satu sensor Setelah kita berikan pesan Baru kita upload Kalau di git namanya push Git push Seperti itu Kemudian username Yang teman-teman tadi sign up Kemudian passwordnya Saya copy Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Seperti teman-teman lihat, disini kita sudah berhasil mengupload, mengpush pada program yang tadi kita sudah buat. Kalau teman-teman balik lagi ke repo-nya. Di sini komiknya sudah berubah lagi, menambah sensor. Seperti teman-teman, kita buka lagi tippon berkelembaban tanah. Yang warna hijau ini adalah penambahan kode program. Tadinya awalnya tidak ada kode program ini, sekarang ada kode program ini. Jadi kita bisa tahu nih, yang mana saja yang berubah. Kemudian, kita ingin hapus. Analograte ini kita hapus. Yang pertama, A0. Ini kita hapus. Seperti itu kemudian kita save. Dan kembali lagi, kita gunakan git add untuk menambahkan file yang ingin kita push nantinya. Kemudian commit. Nah, kita hapus. Seperti itu enter dan langsung push. Oke, kita sudah push. Teman-teman bisa lihat kembali. Ini gitnya. Di sini sudah berganti. Menghapus sensor di A0. Kita buka. Kemudian di kelembaban tanahnya. Menghapus sensor di A0. Apa saja yang berubah di situ? Kita bisa lihat kembali. Yang berwarna merah ini yang dihapus. Seperti itu. Kita kembali lagi. Edit lagi file-nya. Jadi A1, A0. Sekarang yang ini jadi A1. Dan ini jadi A2. Kita set, di push lagi. Mengubah posisi pin sensor. Pesannya seperti itu. Baru kita push. Ini sudah berhasil. Teman-teman bisa melihatnya kembali. mengubah posisi pin sensor. Teman-teman bisa buka. Ada penambahan di sini. Lalu bagaimana caranya kita melihat yang sebelum-sebelumnya. Perubahan kode program yang sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa buka dulu repo-nya. Di sini ada jumlah commit-nya. Kita sudah melakukan 5 kali commit ke git-nya. Kita buka. Ada 5 commit. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Mau melihat yang mana saja. Kita sudah sampai sini tadi membuat pin sensor. Kita melihat kode program waktu menambah sensor. Waktu menambah sensor kode programnya seperti ini. Dan tentu saja ini bisa kita download dan kita refert lagi kode programnya. Sudah kita buat kembali ke kode program awal lagi. Nah, sekarang kita bisa melakukan release. Release dari file-nya. Release dari project-nya. Teman-teman ada di sebelah kanan. Di sini ada create new release. Katakanlah di sini judul release-nya versi 1. Katakanlah seperti itu ya. Kita tidak perlu pakai tag. Langsung saja. Berikan deskripsi-nya. Oke. Seperti itu. Dan teman-teman bisa publish-release. Dia akan publishing. Kita harus pakai tag. Teman-teman bisa pilih tag. Teman-teman bisa pilih tag. Teman-teman bisa pilih tag. Oke. Tunggu. Masa login. Oke. Sambil diselaskan soal kit dan kitab ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya. Silahkan bisa lewat voice confirm-nya. Atau bisa diketik dikut. Ntar dijawab di sini. Versi 1 sudah. Ya, teman-teman bisa langsung post atau lewat voice ya. Maka video. Kita publish-release. Di sini sifatnya diskusi dua arah ya. Versi 1 sudah kita rilis. Dan source code-nya sudah dipublish juga. Teman-teman kembali ke pengukur penerbangan tanah deponya. Di sini ada versi 1. Yang ini kita publish. Jadi, kurang-kurangnya seperti itu. Tentang penggunaan di Git. Mungkin nanti kita adakan sesi khusus tutorial pembelajaran mengenai penggunaan Git dan GitHub ini. Terutama di proyek yang berkaitan dengan embedded device dan IoT. Mungkin seperti itu. Dan secara otomatis Git akan memperfeksi bahasa programan yang kita pakai. Karena tadi kita menggunakan Arduino. Maka bahasa programannya dia menggunakan C++. Seperti itu. Dan kita ingin mengubah file lain ke lisensi. Mungkin ya. Atau tambahkan readme itu boleh. Silahkan. Oke, itu mengenai Git. Misalkan teman-teman kalau ada ingin hal lain yang didiskusikan. Ingin ada diskusi mengenai hal lain. Silahkan bisa posting di grup. Atau ada pertanyaan, ada kendala. Berkaitan dengan IoT. Berkaitan dengan penguraman di Arduino maupun yang dari device yang lain. Silahkan. Nanti kita akan bahas. Sekalipun tentang elektro juga silahkan. Nanti mungkin akan sedikit diulas oleh Wiko. Minggu kemarin banyak yang nanya. Sekarang agak sepi ya. Kayaknya harinya ini, Bang. Hari Kemis. Iya sih. Pas jam kerja juga sih. Iya. Ntar saya kabarin tiap Senin aja deh, Bang. Biar enggak hari Kemis gini. Iya, iya. Ini sambil saya post lagi di Facebook, di media sosial yang lain. Barangkali lupa gitu. Ini teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh. Mata membuka repo-nya tadi yang sudah kita buat. Bisa masuk ke sini. Jadi nanti bisa saling apa ya? Saling omit di repo-nya untuk belajar. Jadi bukan hanya kita saja yang bisa mengubah source code yang ada di sini, yang ada di GitHub-nya. Siapapun bisa karena sifatnya public. Tinggal nanti pull request aja. Tinggal nanti pull request. Dan teman-teman bisa berkontribusi di proyeknya. Tapi jangan di proyek ini. Ini hanya untuk belajar aja. Karena nanti akan saya hapus. Teman-teman bisa membuat repository sendiri nantinya. Oke, silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan lagi terkait dengan IoT, Arduino, dan sebagainya. Bisa langsung ngomong di voice conference-nya atau bisa diketik di group. Terima kasih. Ini lagi online di kantor, Bang. Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah ini. Ini nggak jadi ngantor. Nolah. Ini teman-teman nggak ada yang mau didiskusikan bertanya sama ada sesuatu. Mungkin di minggu depan ada giveaway. Apa minggu depannya lagi, Bang? Gimana, gimana? Yang giveaway PCB. Oh, iya. Kayaknya minggu depannya lagi kayaknya. Soalnya nyampainya tanggal 26 perkiraan. Kalau nggak ada 7. Oke, mungkin di minggu depan mulai ada giveaway dari teman-teman bisa gabung di diskusinya. Ini karena belum ada yang bertanya lebih lanjut lagi. Kita coba bahas... Kita coba bahas... Bahas apa ya? IoT lain. Kemarin ada pembahasan ke SOT, kan, Bang? Oh, SOT, ya, 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 SOT. Iya. Mungkin sedikit kemana di sana aja deh, di SOT. SOT, ya, 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 ya. Bukan blog programming malah ya, ini memang benar-benar bahasa program-program, kita akan membahas sedikit pengenai son, sampai menunggu pertanyaan dari teman-teman. Jadi di shot ini adalah penguraman visual programming, bukan text programming ya, visual semuanya. Dan di shot ini teman-teman bisa download ataupun memprogramnya di browser, tapi saya sudah download kebutuhan, teman-teman bisa download X.IDE, bisa untuk Windows, Mac, dan Windows, sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan, nanti hasilnya bisa seperti ini. Bukan teman-teman bisa explore di shot.io, seperti itu, jadi kita akan coba memprogram di shot.io. Terima kasih telah menonton! 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 di klik, dia akan muncul disini portnya, teman-teman memasang sensor moisture di pin berapa disini, saya pasang di A0 katakanlah seperti itu, kemudian kita akan tambahkan LCD LCD 16x2, seperti itu, addressnya sudah ditetapkan, teman-teman juga bisa lihat helpnya disini, address I2C nya dimana, dan sebagainya, untuk yang BL ini, ini adalah backlight, backlight nya enable atau disable, kita bisa ganti enable atau disable disini, kita pakai backlight ataupun tidak, line 1 itu adalah baris atas, yang line 2 adalah baris yang bawah, yang line 1 kita ingin menampilkan, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, . oh kita bisa menggunakan con camera, menggabungan dua nilai sebenarnya ini kan langsung dipraktikkan ke hardware nya ya saya coba sendiri di rumah penggunaan hardware nya di slot ini oke kita sudah dapat untuk menggabungkan dua nilai jadi satu string satu lagi string digabungkan menjadi satu kita pindahkan ke bawah ini di atas string yang pertama kita kasih text nilai sensor seperti itu dan yang keduanya tampil dari nilai analog sensornya jadi dari value ini value nilai analog sensornya teman-teman hubungkan ke begitu kemudian nanti dari concatnya teman-teman hubungkan ke LCD kita akan gunakan line satu jadi yang di atas seperti itu nanti yang akan tampil di LCD nya adalah nilai sensor kemudian nilai sensornya berapa cukup seperti itu jadi kode programnya hanya seperti ini berbeda dengan teman-teman menggunakan Arduino IDE dan setelah itu teman-teman bisa upload ke board nya ada di kanan bawah sambil menunggu board nya board nya teman-teman bisa pilih nantinya board model nya kita akan gunakan Arduino atau board yang manapun teman-teman silahkan pilih seperti itu dan langsung upload setelah teman-teman upload sudah selesai akan tampil nilai analog nya di LCD tanpa harus kode program dan library macam-macam cukup seperti ini dengan menggunakan 3 yang menggunakan text bahkan sebenarnya cuma 2 nods pun bisa hanya menampilkan nilai analog nya saja di LCD itu bisa kemudian di line 2 nya katakanlah kita akan menggunakan sensor yang lain sensor potentiometer teman-teman bisa block kedua nods ini kemudian di copy dan paste sama seperti programan biasanya yang menggunakan text saya akan copy saya akan copy dan paste yang satu ini nilai satu sensor kelebaban tanah yang dua sensor potentiometer kita akan menggunakan yang lain potentiometer kita akan masukkan ke line 2 dan dengan begini kita sudah bisa membuat satu proyek langsung di upload ke arduino nya yang pertama di LCD nilai analog dari teman-teman tanah yang kedua nilai analog dari potentiometer oke jadi seperti itu silakan teman-teman yang punya pertanyaan di luar topik ini pun tidak masalah atau katakanlah punya kendala pada penguraman ada error tersebut kita diskusikan kita cari solusi mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman kita close aja mungkin bang ya di 5 menit ke depan tapi pas sejak iya bisa tumben cepi itu aduh iya jam bulan kerja juga kayaknya sih iya sama harinya sih ini kalau nggak salah misalnya kalau di sini tuh ada gamis biasanya orang-orang pada agak itu ziarah kalau sore-sore gini malam minggu mungkin nanti malam minggu mungkin sama Arul Arul itu backend developer Bino support jadi bisa sekalian sharing juga tentang programming di Dekom seperti apa oh jadinya itu malam minggu bang iya hari Sabtu kan oh iya iya kalau bang ikut ikut bisa jangan nyimak aja kayaknya ikutnya di 5.20 ya nanti kita close teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ikut tanyakan kita diskusikan teman-teman yang request tutorial juga boleh sih sebenarnya nggak ada masalah request tutorial request project ntar bisa dibuatkan kelas kita lagi skripsi gitu kan ada kendala apa bisa tanya di sini teman-teman yang banyak dan sebagainya teman-teman yang banyak dan sebagainya github sama gitlab di awal sudah dibahas github, gitlab, gitpaket dan lain-lain ada banyak sebenarnya penyedia jasa gitu jadi gitu tuh softwarenya github, gitlab itu penyedia jasanya kita bisa pakai github, bisa pakai github sama saja cara pakenya mungkin perbedaannya ada di harganya kalau di harga kita lihat di github pricingnya github nggak ada di sini github sama gitlab saya nggak tahu kenapa komputer yang ini komputer yang kantor Oh ini yang kantor iya tak gira tuh jaringannya ke sini tuh Bang jaringan juga kayaknya perang bagus dikitnya pada pricingnya kita coba buka pricingnya github juga kita coba buka pricingnya regain minвain selamat menikmati � iya ini komputernya nanti pakai komputer kantor deh hehehe kapok kayaknya ini OSnya sama Bang sama cakap sih Wow 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 ini grid light pricingnya 19 dolar per bulan dia dapat Blablabla 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 Kalau yang gratisnya di GitLab. Atau dia repot-nya limit juga. Oh, license-nya nggak bisa yang lain. Cuma bisa MIT license aja kalau di GitLab. Kalau GitHub, kita lihat price-nya. Oh, belum loadingnya. Pricing mana dia? GitLab juga gratis. GitHub juga gratis. Cuma mungkin beda fasilitasnya aja. Ini bas teman-teman mau pilih yang mau pakai GitHub, mau pakai GitLab. Habit market. GitHub juga gratis teman-teman lihat. Repositorinya unlimited. Dan harganya lebih murah di GitHub 4 dolar per user per bulan. Kalau di GitLab, 19 dolar per user per bulan. Seperti itu. Kayaknya kalau di GitLab dia unlimited storage-nya. Kalau di GitHub dibatesin. Yang free itu cuma 500 MB. Untuk yang private, untuk yang public-nya. Untuk yang private, untuk yang public-nya. Untuk yang unlimited. Yang team 2 giga. Kalau di GitLab kayaknya unlimited semua. Di sini. Ya, dia masih mau kayak yang mana. Ya, ada app on juga di GitLab. Oke, seperti itu. Perbedaan di GitHub sama GitLab. Dari sisi pricing-nya. Dan kasilitasnya tentu saja. Oke, karena nggak ada yang bertanya lagi. Tidak ada yang didiskusikan. Mungkin kita tutup aja ya. Apa-apa sih? Di hari Sabtu nanti dengan. Siapa? Haru. Lupa. Kemudian yang hari ketemu lupa. Ntar itu aja Bang. Posternya bisa di-share mulai dari sekarang sih. Ntar saya bantu share. Di media sosial yang lain. Oke, teman-teman bisa siapkan bahan diskusi. Yang punya kendala di kodi. Kalau orang-orang bisa kita sama-sama cari solusinya di sana. Yang punya request tutorial sesuatu. Jadi kita bisa coba buatkan tutorial di sana. Itu jam berapa kalau boleh-boleh. Ya, belum tahu nanti tanya Arul dulu. Oh, iya. Kirain udah. Itu udah ditentuin. Kalau Arulah dikasih tugas sama daya. Bikin platform-nya tuh. Mencerlaku. Oke, thank you semuanya. Kita close. Di episode dua hari ini. Nanti kita lanjut lagi di hari Sabtu dan di hari-hari lainnya. Karena kita weekly sebenarnya. Mingguan. Cuman khusus untuk minggu ini mungkin dua kali. Jadi kami hari Sabtu. Karena di minggu ini kayaknya teman-teman juga banyak yang baru pulang kerja. Mungkin ada yang masih kerja juga. Masih aktivitas. Karena harinya di hari-hari kalis juga. Sore aja. Udah sampai-sampainya. Jadi sedikit yang gabung. Beda dengan yang minggu kemarin. Ada puluhan yang baru. Sampai 30. Kalau nggak salah. Oke, thank you semuanya. Saya Ejen Lee. Nanti untuk teman-teman yang berjalan ulang. Bisa nanti kita syaraf di grup. Thank you. Selamat sore, selamat datang. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.